Intro Baru-baru ini, lebih kurang 5 minit yang lalu Saya dapat info ini Sangat-sangat panas, sangat-sangat memparkah Dan menakjubkan Apa yang dikatakan di dalam isu ini Ini hari terakhir Dan mungkin ini kali terakhir Saya berkhidmat sebagai ahli UMNO Dan akan bersara Dan akan meninggalkan dunia politik Siapakah yang berkata sedemikian? Pasti ramai yang telah tahu Dan seperti mana juga yang saya telah kongsikan di dalam channel saya Bahwa Ismail Sabri ada mengatakan sesuatu Bahwa kemungkinan besar Ia akan meninggalkan dunia politik Hari ini Dan isu ini Benar-benar terjadi pada hari ini Dan sangat-sangat menakjubkan Oke baiklah, sebelum saya meneruskan isu yang terkempal Yang terhangat pada hari ini Mohon kiranya bantu saya Tolong tidak butang subscribe dan share video ini Terima kasih semua Isu yang terkempal Hal yang saya dapat pada hari ini Amat-amat menakjubkan Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob Mengumumkan beliau sedia berkundur Daripada arena politik arus perdana Dengan perancangan awal Untuk berehat sebelum ini Sepatutnya Selepas berakhir penggal pilihan raya umum ke-14 Perancangan awal itu bagaimanapun Tersasar selepas beliau dilantik Menjadi perdana menteri Kesembilan pada 20 Ogos 2021 Bagi menggantikan Tan Sri Muhyiddin Yassin Susulan pergolahan dalam pentadbiran kerajaan ketika itu Katanya Ismail Saya ada merancang Jika menang PIRU-14 Saya akan terus jadi menteri Selepas itu berhenti Dan jadi senator Tamat perkhidmatan senator Saya akan terus berhenti Bersarah daripada politik sepenuhnya Katanya Dalam wawancara Kas bersama BH Online Dengan masalah Dalam UMNO Susulan prestasi buruk pada PIRU-15 Aliparlimen berak itu Yang dilihat Seperti tidak sehaluan Dengan kepimpinan tertinggi parti berkata PIRU pada 19 Nabi melalu Adalah yang terakhir disertainya Katanya Ismail Sebenarnya saya Merancang untuk berehat Selepas PIRU-14 Namun Ditakdirkan jadi Perdana Menteri Kata Naib Presiden UMNO itu Yang telah dilantik Kejawatan tertinggi berkenaan Selepas hanya 42 hari menjadi timbalan Perdana Menteri Mengulas perkembangan dalam UMNO Ismail Sabri Mengakui parti makin hilang sokongan Berikutan kegalahan pada Dua PIRU berturut-turut Tindakan membuang Satu pasukan Untuk mengegalkan Satu lagi Pasukan hanya menimbulkan Pergolakan Akhirnya Semakin kurang penyokong Ini yang Saya bimbang Mengenai masa depan UMNO Katanya Ismail Beliau merujuk keputusan Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Memecat beberapa pemimpin Selepas PIRU-15 Kerana dikatakan Telah melanggar peraturan Dan keputusan parti Manakala beberapa yang lain pula Digantung keahliannya Sebagai ahli UMNO Sebelum PIRU-15 Antara nama-nama besar Yang dipecat adalah Tan Sri Anwar Musa Dan Datuk Sri Syahidan Kasim Disusuli pemecatan Terbaru membabitkan Kairi Jamauddin Dan Tan Sri Noh Omar Pada 27 Januari Lalu Bekas naik Presiden UMNO Datuk Sri Syahuddin Husin Dan naik Ketua Pemuda Syaril Sufian Hamdan pula Antara yang digantung Keahlian selama 6 tahun Kairi dan Noh Antara yang lantang Mengkritik kepimpinan Presiden Datuk Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi Dan keputusan Perhimpunan Agung UMNO 2022 Pertengahan Januari lalu Yang meluluskan Usul tiada pertandingan Dua jawatan tertinggi parti Mengenai hasil PAU 2022 Ismail Sabri juga berkata Beliau menghormati Keputusan Majority Perwakilan Perhimpunan Berkenaan Yang diundi bersetuju Meluluskan usul Dua jawatan tertinggi parti itu Dipertandingkan Katanya Setakat ini Saya hormat Keputusan PAU Kecuali ROS Pendaftar Pertumbuhan Buat keputusan Sebaliknya Kalau ROS Buat keputusan lain Kita akan putuskan Bila masanya tiba Katanya Ismail Sabri Kata ahli parlimen Berah itu juga Beliau difahamkan ROS sudah menjawab Surat aduan Yang dibuat Dua pengadu Terbabit Dan sedang menjalankan Siasata Ditanyanya Sama ada beliau Mengintai jawatan Presiden Atau timbalan Presiden UMNO Jika Ia dipertandingkan Ismail Sabri Menegaskan Beliau tidak pernah Menyebut Sepatah Dua patah Perkataan pun Atau Menunjukkan Minat merebut Mana-mana Jawatan Berkenaan Apa yang Dikatakan Ismail Kalau nak Berlawan Tidak boleh Ramai-ramai Satu jawatan Direbut sampai Tiga Empat Orang Katanya Ini Tidak ada Makna Hanya Menyebabkan UMNO Berpecah Jadi saya Kata Kena tengok dahulu Keputusan parti Ada pertandingan Atau Tidak ada Sebelum usul Tidak ada Pertandingan Diluluskan Katanya Dan bekas Perdana Menteri Itu juga Menegaskan Beliau Tidak pernah Mempersoalkan Keputusan MKT Memecat Beberapa Pemimpin parti Atau Merujuk Tindakan Itu Sebagai Haram Namun Katanya Ismail Cuma 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 Saya Bertikai Prosesnya Kerana Tidak Mengikut Prosedur Dan Peruntukan Perundangan Dalam Perlembangan Parti Katanya Ismail Adakah Kes Pemecatan Kes Penggantungan Ahli Yang Diumumkan Yang telah Dilakukan Ahmad Zaid Hamidi Tidak Mengikuti Prosedur Parti Isu ini Sangat Menggemparkan Buat Penyokong Penyokong Amno Dan Jika Zaid Hamidi Letak Jawatan Sebagai Presiden Amno Adakah Kerajaan Pimpinan Anwar Kerajaan Perpaduan Kerajaan Kahwin Kerajaan Gabungan Yang dikatakan Di media Sosial Akan Terjejas Jika Zaid Hamidi Letak Jawatan Sebagai Presiden Amno Oke Baiklah Sebelum Anda Meninggalkan Channel ini Jangan lupa Komen Sharekan Video ini Waru-warkan Kepada Keluarga Dan Anda Dan Nyatakan Adakah Isu ini Sangat-sangat Mengumparkan Dan Bermanfaat Bagi Penyokong Penyokong Amno Oke Baiklah Setakat Cicara Untuk Anda Semua Pada hari ini Kita Akan Berjumpa Lagi Salam Jumpa Dan Salam Kenal Baiklah